Banyak pertanyaan yang muncul, Mang Dayat, di mana kalau kita nak belajar sejarah budaya? Nah, itu pertanyaan yang agak sulit Mang Dayat jawab, karena memang jujur, di Pelembang ini, walaupun ada yang tertarik untuk mempelajari sejarah budaya ini, itu sulit. Nah, karena itu Mang Dayat kali ini ngobol-ngobol dengan seorang selegram, dan kemudian kemarin dia mengangkat tentang bebas rojugo, nah ternyata rami kontennya itu. Artinya, ada minat dari masyarakat ataupun anak budo, mengenai sejarah ataupun bebasu dari Pelembang ini. Tapi tadi, balik-balik, mak mano cara belajarnya itu, di mana? Nah, karena itu, sebelumnya Mang Dayat izin untuk insert dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya, dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan, kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Buong Palembang, ada di pangku Sari Adi Junjung. Nah, mananya kali ini lagi bareng bersamuk Acal. Nah, Acal ini adalah seorang konten kreator, juga main di TikTok, main di Instagram. Kenalan, Bencang? Kenalan, kenalan, kenalan. Oke, kenalkan nama aku Acalia. Itu nama panggung, nama asli aku Aulia Nurfebri. Bagus nama asli kau ini. Aulia itu. Ini orang suci atau wali. Iya. Cuma terlalu bagus. Ini diganti Acal. Nyi-cal. Ini telah jadinya budak ini nyi-cang-nyi. Oh, Acal-Acal. Jadi nyi-cang-nyi-cang apa ini? Jadi nyi-cang-nyi-cang. Jadi, sebutnya dulu ini kamu. Apa? IG kamu apa? Jadi kalau IG? IG Acalia seluruh sosmed itu kalau? Oh, sama kalau. TikTok, YouTube. Nah, jadi beliau ini sudah punya subscriber ataupun follower yang juga luar biasa. Jadi memang salah satu konten kreator yang memang sebelumnya belum banyak membahas Palembang dan sekarang mulai berpikir untuk membahas Palembang. Nah, Acal. Kemarin, Acal kan sudah mulai-mulai buat konten tentang Bebaso. Tentang Palembang. Ya, apa yang Acal temui? Kesulitan-kesulitannya ataupun dari netizen lah responnya. Oke, jadi yang pertama sih kesulitan. Kamu main dulu, tidak? Tidak. Habis dari waktu. Jadi pertama kali sih untuk yang pertama itu kesulitan nyari sumber. Sumber. Ya, karena banyak sumber yang aku dapet itu pas aku verifikasi lagi ke Mangdaya ternyata salah. Bukan salah. Kurang tepat. Kurang tepat. Jadi ya, agak jadi misleading atau misunderstanding ke si followers aku. Nah, yang kedua dari netizen. banyak yang ngomongi kalau aku tuh ngulo-ngulo. Aku ngulo-ngulo. Ngado-ngado. Nah, iyo. Nguna-nguna. Nah, iyo. Ini ngulo-ngulo. Dia itu ngomong ngulo-ngulo. Maksud dia itu kan nguna-nguna. Nah, dia lagi. Iya, mungkin nak nguna-nguna. Cuman tadi budak mudo ini gak paham sebenarnya. Tapi banyak komen. Nah, iyo. Iya kan? Terus, terus. Terus banyak lagi yang ngehujat. Katanya ini, ayo ini, ngado-ngado. Cak ke yoon. Cak ke pakeman. Cak ke itu kan. Awak. Dari dulu. Aku dicak ke pakeman. Bukan baru ini. Iya. Jadi, itu dari netizen. Nah, kalau dari aku pribadi sih sebenarnya aku lah pengen tentang bebas ini lalamunian dari zaman aku kuliah. Cuman baru ada kesempatan tuh sekarang. Baru ketemu sama omong dayat kan ada literasi bacon yang memang sumbernya tuh A1 lah. Kayak itu. Berasal dari buku tidak ada berasal dari persepsi. Dari secara kajian akademik. Nah, benar. Jadi, memang itulah salah satu dinamikanya. Diam kebaik. Iya, diam kebaik. Cuman kalau gak kesel dikit kan. Apa nih yang paling banyak komen mereka tuh apa dia? Ada yang secara detailnya mau manuk? Ada juga yang Conten yang mana nih? Conten yang mana? Kalau yang banyak komen tuh yang konten bebaso itu. Belajar bebaso Palembang Bahasa ibu asli orang Palembang yang jarang digunakan. Kulo artinya aku. Niko artinya kau. Kame artinya kami atau kita. Niki artinya ini. Niko artinya itu. Sinten artinya siapa? Dipundi artinya di mana? Buat teman-teman yang tertarik konten kayak gini jangan lupa komen di bawah ya. Terus yang aku ada ngangkat panggilan keluarga Palembang. Ya. Nah. Cuy. Ternyata panggilan keluarga orang Palembang itu unik loh. Sini-sini aku kasih tau. Kakak perempuan atau mbak biasa disebut Ayu atau C. Kalau kakak laki-laki dipanggil Mas atau C. Oom dipanggil Mang atau Mang C. Kalau tante dipanggil Bi atau Bice Kalau anak pertama cowok dipanggil Kak Ca Kalau anak pertama cewe dipanggil Maca Anak tengah cowok dipanggil Kak Nga anak tengah cewe dipanggil C Kalau anak terakhir cewe ataupun cowok dipanggil Uju Kalau anak terakhir tapi dia bangsawan dipanggil Kak Ci Kalau tante anak terakhir atau anak bungsu dipanggil Bi Ci Kalau oom anak bungsu dipanggil Mang Ci Nah. Kalau di daerah kalian dipanggil apa cuy? Komen di bawah ya. Nah. Itu juga banyak yang ini apa yang komen Eh kok Melo Ijawo Kayak itu nah Kok Sambung Cak Jawa sih Kayak itu kan Nah jadi Terus Jambung Baso juga Ini kan bukan Baso Palembang Tapi Baso Jawa Tanya gak Sambung Jawa Iya Melo Ibaso Jawa Kayak itu nah Nah jadi Sebenernya juga Aku nak jawab itu Bukan kapasitas aku Karena ilmu aku Belum sampai sana Jadi yang untuk itu Aku belum bisa jawab Tapi baiknya Ada netizen yang Lebih ngerti Mereka yang jabari Jadi mereka yang tulis Sejarah Iya bukan diskusi Sesama mereka Jadi katanya Ada Pangeran Demak Ke Palembang Jadi ada Bahasanya Ada yang keikut lah Hampir bener Atau walaupun Agak ngacu-ngacu Dia itu ngomongin Masa Kesultanan Tapi Mendekati bener Iya Merih-merih Bagus lah Intinya Tidak kosong-kosong Yang komen-komen Iya bener Jadi panel diskusi Juga Jadi Salah satu Tadi Ini dari Jawa Sebenernya Karena kalau dihitung Kalau dihitung Kosa kata kita Palembang Yang make Yang mirip Jawa Itu tidak Lebih dari 15% Artinya Inilah namanya Bahasa Alkulturasi Dari budaya-budaya Yang ada Nah Apa Ini Bahasanya Dari Jawa Mana yang Seterek Contohnya Dari Belando Apa itu Bahasa kita Dari Belando juga Kan tidak Artinya namanya Bahasa Memang fleksibel Sesuai dengan Penuturnya Kebiasaannya Apa Jadi Itu adalah Bentuk namanya Yang tepatnya Bahasa Tepatnya itu Adalah Alkulturasi Pengaruh Bukan berasal Tapi Alkulturasi Nah Aku agak marah juga Menemui Perasa dari Jawa Jawa juga banyak Pakai bahasa kita Kata Kata itu Bahasa Melayu Telur itu Bahasa Melayu Tapi jadi bahasa dia Malah kita Ada makin lagi Telur Nah Jadi Baik Melayu Kita Melayu Baik Melayu Pasti dapat Alkulturasi Dari Jawa Jawa juga Ada alkulturasi Dari Melayu Nah Itu namanya Kita Pasti ada hubungannya Berarti kalau Basic Budaya Uang kita Yang Plemang Melayu Berarti Melayu Kita Melayu Walaupun Nah ini Selalu akan jadi perdebatan Karena Tidak terlalu Narik sampai ujung Raja-raja Plemang dari Jawa Karena hanya Ngomong Dari Demak Tadi Padahal Kalau kita Narik sebelumnya Memang ini Tempat Ya ini Kadian Fatah Tadi Balik kampung Bukan Jawa Yang datang ke Plemang Kalau memang Tidak dikenal Datang ke tempat Tidak Tidak jadi Raja Kalau Bukun Siapa Aku ke rumah Kocala Ini rumah Aku Jadi Raja Di sini Kan Logikanya Itu Nah Jadi memang Tempat Ya ini Dan saat itu Kekosongan Kepemimpin Di Palembang Jadi Raja Nah Ada lagi Di balik Oh Itu kan Raden Fatah Ya ini Itu kan Ketua Kodan Jawa Itu Sumber Jawa Sumber Babat Jawi Namanya Tapi Berbeda Kalau kita Ngomong Mbak Alawi Itu Di Dari Vietnam Campa Tommy Perez Dia Ngomong Kedari Gresik Jadi Kita Tidak Bisa Mengambil Satu Persepsi Dari Satu Sumber Karena Sumber Ini Ada Premier Sekunder Kalau Dia Ngomong Sumber Premier Itu Sumber Yang Benar-benar Ada Di Lingkungannya Dan Sejaman Aku Nih Sama Acal Sejaman Kita Hidup Aku Ceritaku Acal Itu Cuman Aku Tidak Tahu Di rumah Acal Belum Tentu Benar Iya Benar Tapi Kalau Aku Memang Serumah Bisa Gitu Adik Beradik Nyeritok Acal Acal Biasa Habis Mandi Basing Basing Nyampir Kando Itu Otentik Sejaman Pun Terjadi Apalagi Yang Nulis Cerita Tentang Acal Cocong Lebih Berubah Lagi Sumber Itu Kita Butuh Kritik Tidak Serta Merta Kita Analis Analis Itu Sejarawan Sekarang Kita Balik Konten Acal Jadi Masih Semangat Buat Konten Pelembang Semangat Si Semakin Hujat Semakin Semangat Jadi Kedepan Rencananya Tentang Konten Acal Aku Sebenarnya Pengen Lebih Banyak Lagi Tentang Bebaso Ini Di Palembang Agak Sedih Juga Sih Kalau Untuk Bebaso Ini Aku Udah Pernah Dengar Penutur Asli Sejauh Yang Aku Tahu Mungkin Gak Mainan Anggungan Seri Kelaku Bukan Ung Plembang Asli Jadi Aku Penatang Dari 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 Kecil Sampai Sekarang Sampai Pernah Masih Sampai 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 Kedepan Aku Pengen Lebih Banyak Lagi Tentang Bab Bebaso Dan Pengen Juga Ngangkat Tentang Palembang Tapi Aku Kemas Dengan Gaya Anak Mudo Jadi Pasar Aku Lebih Generasi Millenial Dan Jadi Perannya Acal Ini Karena Dia Mengemas Dengan Caru Anak Mudo Dengan Gayanya Dio Mudah Mudahan Anak Mudo Ini Lebih Banyak Tertulah Peduli Dengan Budaya Ya Bener Itu Pengen Salah Satu Tujuan Aku Juga Karena Memang Kita Ini Sekarang Ini Banyak Mudo Ini Namanya Bonus Demografi Dimana Anak Mudo Itu Lebih Banyak Jadi Kalau Data KPUB Ternyata Pemilih Kita Tahun Ini Periode Pemilu Ini 58% Tidak Salah Kita Mudo Mudo Iyo Nah Brejo Lah Yang Kaptip Kaptip Brejo Jadi Yang Lampang Ini Amin Ya Allah Yang Endos Ini 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 Laki GDM Pujang 8 Bagus Terus Sejauh Sejauh Ini Sumber 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 Yang Pertama Si Waktu Awal Awalnya Aku Cari Di portal Portal Berita Situs Dinas Sumsel Dan Ternyata Itu Ida A1 Maksudnya Enggak Melenceng Dikit Tidak Tau Mereka Tujuh Ambil Sumber Dari Mana Nah Kemudian Setelah Itu Aku Main Ke Tempat Markas Mangdayat Markas Mangdayat Ada Buku Bukunya Lengkap Disitu Dan Juga Banyak Referensi Referensi Yang Bisa Jadi Acuan Aku Untuk Buat Konten Lagi Nah Oke Acal Ada Pesan Pesan Untuk Para Milenial Nah Sebelum Itu Aku Nanya Dulu Kiro Kiro Kalau Misalnya Jangan Di Kiro Kiro Mak Mano Mak Mano Kalau Misalnya Ada Lagi Aku Atau Generasi Milenial Buda 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 Konten Kreator Atau Siapapun Yang Tertarik Di Sejarah Palembang Atau Budaya Palembang Nah Itu Cak Mano Nak Nyari Ke Siapun Atau Kemano Nah Itu Tadi Kendalanya Samulah Cak Alamin Sulit Kita Untuk Maju Cak Acal Hose Ini Jadi Emang Bener Agak Sulit Untuk Nyari Dimano Sih Kita Nak Belajar Itu Manda Itu Sama Kebenaran Ketemu Cak Acal Ketemu Sejarawan Akhirnya Deket Nah Secara Pendek Ini Dalam Jangka Waktu Pendek Mungkin Kawan Kawan Bisa Mencari Buku-bukunya Tadi Kalau Yang Ado Itu Buku-bukunya Di Tokopedia Ada Beberapa Secara Online Cari Yang Memang Jadi Bukan Sejarah Palembang Misalnya Nah Itu Cari Yang Penjualnya Di Pelembang Nah Itu Rombongan Rombongan Kawan Kawan Yang Memang Pustakawan Palembang Yang Yang Pertama Itu Yang Kedua Pantengi Channel Mandaya Informasi Tentak Diskusi Budaya Sejarah Itu Sering Di Geman Daya Sering Kalau Memang Ado Datang Kenalan Sama Kita Karena Kita Belum Ada Forum Tadi Belum Ada Tempat Belajar Dimano Sementara Ini Kita Brejo Dulu Brejo Pantengi Ada Diskusi Datang Kenalan Kita Welcome Nah Jadi Benar Acap Loh Aku Yang Oke Jadi Harapan Aku Kedepan Semoga Lebih Banyak Lagi Orang Orang Palembang Terutama Generasi Mundo Yang Tertarik Di bidang Sejarah Kebudayaan Makanya Aku Buat Konten Tentang Nyinggung Tentang Kebiasaan Palembang Terus Lagi Idiom Kemarin Terakhir Aku Buat Idiom Tentang Bahasa Palembang Dan Ternyata Endos Aku Cuga Bagus Jembatannya Jadi Dengan Dengan Adonyo Aku Buat Konten Tentang Palembang Yang Aku Kemas Ida Dok Aku Semoga Selain Itu Harapan Aku Bukan Cuma Pembang Tapi Aku Pengen Ngenal Ke Palembang Itu Beragam Loh Paling Balembang Ini Budayanya Ado Dan Banyak Ke Uang Lain Atau Manusia Yang Hidup Di Luar Palembang Bukan Luar Dunia Fakta Unik Banyak Uang Jawa Tertarik Belajar Bahasa Palembang Kepu Ini Basa Kami Ada Disano Mungkin Ado Misalnya Waktu Itu Aku Buat Kep Pas Awal Pembang Kata-kata Yang Hari Hari Misalnya Ladeng Itu Pisau Contohnya Jadi Contoh Ladeng Misalnya Contoh Ladeng Tapi Dengan Logat Pembang Jadi Banyak Yang Ngomong Dari Luar Pembang Misalnya Dari Makassar Katanya Kalau Nak Belajar Bahasa Pembang Aku Naku 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 Jadi 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 Aku Naku Tunggu Bisa Jadi Referensi Untuk Mereka Yang Pengen Belajar Bahasa Palembang Tambah Lagi Cepat Tidak Belajar Itu Tambah Pulau Wisatanya Jadi Kalau Tau Tempat Berjalan Jalan Salah Satunya Kami Lagi Di rumah Cek Mas Kamu Jengok Black Kami Ini Adalah Rumah Bari Pembang Ada Disuro Nah Kalau Nak Tau Ini Mak Mano Jengok Di Konten Bang Dayat Rumah 5 Cek Mas Dan Rumah Ini Fakta Undik Rumah Yang Paling Sering Dipakai Cuting Salah Dulu Inilah Hubungan Kami Bersama Wacal Konten Kreator Dari Palembang Mudah Mudahan Menjadi Manfaat Untuk Maki Bic Seplembang Anget Kalau Ada Salah Kata Baik Dari Narasi Ataupun Video Kami Mohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh